Berbicara tentang kampus Kristen, ini Bung Hariman. Seringkali orang berpikir bahwa seharusnya kampus Kristen itu menjadi satu wadah yang menghasilkan pemikir-pemikir atau intelektual-intelektual yang hebat, luar biasa, yang menguasai ilmunya. Tapi tentu saja dia sekaligus dikuasai oleh nilai-nilai Kristiani. Nah memang keprihatinan bagi saya dan bagi banyak orang tentunya, sekaligus merupakan pertanyaan penting adalah apakah memang kampus-kampus Kristen kita itu sudah berhasil melakukan itu? Jadi artinya memang sudah muncul pemikir-pemikir intelektual-intelektual yang kritis, yang cerdas, yang mampu berkontribusi bagi bangsa dan bagi masyarakat, tapi sekaligus punya kapasitas iman yang luar biasa karena dia hadir dari kampus Kristen. Nah ini pertanyaan yang saya jujur tidak tahu jawabnya, yang saya pikir Bung Hariman yang menjadi pendeta di kampus ini tahu ini kira-kira jawabannya. Gimana menurut Anda ini? Ini pertanyaan yang tampaknya gampang tapi jawabnya susah. Jadi saya kira, saya setuju ya dengan Om Berti tadi ya bahwa namanya kampus Kristen itu dia mesti menghasilkan sosok yang cerdas, tapi tentu tidak hanya dari sisi intelektualitas saja ya, dalam arti dia menguasai hard skill-nya. Oke. Tapi dia juga harus punya values yang membentuk soft skill-nya. Karena yang kita harapkan adalah insan yang dihasilkan dari Universitas Kristen itu kalau kita pakai moto salah satu sekolah Kristen ya, ABPK gitu ya, GMKI juga punya tripanji itu ya, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, tinggi pelayanan. Jadi intelektual yang utuh, yang holistik. Soft skill-nya oke tapi, hard skill-nya oke tapi soft skill-nya juga harus baik. Dan itu kurang lebih menjadi pergulatan Universitas-Universitas Kristen ya, termasuk kebetulan saya di Universitas Kristen Maranatha, itu juga menjadi pergulatan kami ya, kita di Maranatha. Nah soal apakah kampus Kristen seperti Maranatha sudah menghasilkan sosok yang demikian, dalam arti tertentu mungkin jawaban optimisnya sudah. Karena ya saya kira bukan cuma Maranatha, ada banyak kampus lain yang memang sudah menghasilkan banyak lulusan yang sejauh ini mampu berkipra di tengah-tengah masyarakat ya dalam berbagai aspek kehidupan. Nah cuman memang ini menurut saya satu panggilan yang terus-menerus mesti diupayakan. Sehingga kehadiran kampus Kristen itu betul-betul menjadi kampus yang relevan dan signifikan. Kurang lebih begitu lah Omberti. Oke, luar biasa sekali. Itu harus tetap diperjuangkan terus ya, Bang Ariman ya. Memang tapi memang salah satu kritik terbesar yang lain, yang muncul dari banyak orang terhadap kampus manapun, termasuk kampus Kristen, adalah bahwa seringkali mahasiswa yang diciptakan itu adalah mahasiswa yang bermental tukang. Itu adalah yang berpikir, cuman pokoknya aku studi itu untuk karir. Karir, karir, karir. Dan yang berpikir adalah bagaimana nanti setelah studi aku mau bekerja di mana, bekerja di mana, dan sebagainya. Padahal sebetulnya menurut saya secara filosofis, sesharusnya seorang yang studi di kampus manapun, termasuk kampus Kristen, dia harus menjadi seorang yang punya kapasitas intelektual yang tinggi, tetapi juga punya daya kritis yang hebat, dan punya kreativitas yang luar biasa. Jadi kemampuan kreatif itu yang membuat dia gak berpikir, aku mau kerja di mana, di mana, di mana, bila perlu aku bikin pekerjaan. Bila perlu aku ciptakan pekerjaan, supaya banyak orang bisa bekerja. Tapi banyakan adalah kritik terbesar, banyak kampus-kampus hanya menciptakan orang-orang yang pekerja-pekerja, atau tukang-tukang yang berpikir mau kerja di mana, di mana, di mana, tetapi bukan menciptakan pekerjaan, bukan jadi manusia-manusia kreatif, tapi menjadi manusia yang membeo. Betul, itu saya kira perspektif yang mesti diubah. Jadi termasuk kampus Kristen pun mesti memerdekakan dirinya dari cara berpikir yang seperti itu. Saya ingat misalnya Paulo Freire yang dia mengkritik model bank. Jadi mahasiswa itu hanya menjadi tempat untuk menampung celotehnya para dosen, transfer knowledge dari dosen kepada mahasiswa. Lalu setelah itu mahasiswa lulus, dia kembali ke masyarakat, ya memang pakai istilah Nyomberti tadi, dia menjadi orang-orang yang membeo. Jadi pekerja, jadi tukang, melamar. Saya mau hanya sekedar untuk misalnya jadi PNS, jadi tentara, jadi pulih. Ya begitu-begitu saja ya, tapi memang semestinya kita mendidik orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang memang bisa berpikir secara kreatif, dia bukan mencari pekerjaan, tapi dia justru mampu menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Saya pikir ini yang harus. Jadi seorang yang merdeka itu, kalau pinjam Freire lagi, menghasilkan orang yang kritis, yang mampu melihat masalah, dan dia kemudian bisa memberikan tawaran, solusi terhadap masalah-masalah itu. Dia tidak tergantung dengan pihak lain yang nanti akan mempekerjakan dia. Dia bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi, termasuk dalam masalah-masalah sosial, di mana pengangguran banyak. Nah ini menurut saya pengangguran banyak dan kebanyakan sarjana pula. Nah itu karena model tadi, kita menghasilkan insan-insan yang memang tidak merdeka, tidak kreatif, kita hanya menghasilkan orang yang bergelar sarjana saja, tapi tanpa nalar kritis, tanpa kreativitas, tanpa inovasi. Saya kira ini juga yang menurut saya menjadi panggilan, termasuk di kampus-kampus Kristen ya, Universitas Kristen Maranata tidak terkecuali. Karena belum lama ini kan ada dua orang yang saya tahu bunuh diri ya. Betul. Dua-duanya bergelar master, dan dua-duanya juga laki-laki dari universitas-universitas yang sangat hebat dan terkenal di Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak dapat kerjaan, dua-duanya ini. Lalu frustrasi. Menurut saya adalah, ini bukan kegagalan mereka berdua, tapi kegagalan kampus-kampus kita, yang gagal menciptakan manusia kreatif. Mereka mampu membaca the world, kalau pakai bahasanya Freire tadi ya, the world ya, membaca textbook, tapi tidak mampu membaca the world, dunia. Nah, ketidakmampuan membaca dunia, memahami tempatnya, lalu berpikir kreatif, mentransformasi dunia, untuk menciptakan begitu banyak peluang itu. Ini sebetulnya suatu keprihatinan yang besar sebetulnya bagi generasi muda di Indonesia. Karena kita hanya menciptakan manusia-manusia bermental tahu, yang hanya begitu kena persoalan sedikit, lalu kemudian mereka menjadi rapuh, lalu kemudian bunuh diri. Padahal yang kita butuhkan adalah manusia-manusia yang mestinya punya mental baja, yang mampu juga bersikap kreatif luar biasa, yang di tengah-tengah situasi ini, mampu bahkan memberikan kontribusi dan solusi di tengah-tengah masyarakat yang sedang frustrasi. Bukankah itu yang namanya intelektual? Untuk apa dia jadi intelektual yang cerdas kalau dia tidak mampu untuk memberikan kontribusi? Ini kegagalan kampus sebetulnya. Iya, karena itulah yang tadi saya bilang bahwa model pendidikan kita itu harus betul-betul melihat dan menempatkan manusia itu secara holistik. Dia tidak hanya, ada banyak sekali orang yang mungkin IQ-nya itu tinggi sekali. Dia punya intelektualitas yang pintar, yang tinggi, yang luar biasa. Tetapi sayangnya dia tidak bisa mengolah rasa dengan baik. Dia nggak bisa, dia nggak punya mental pejuang, mental tangguh gitu. Nah karena itulah dalam menyikapi kegagalan, sebutlah itu kegagalan banyak sekali universitas, termasuk universitas Kristen adalah, nah kita perlu kembali untuk membangun insan yang cerdas itu secara utuh. Hidupnya oke, tapi soft skillnya juga harus oke. Karakternya itu juga harus dibangun. Maka itu, dan ini menurut saya jadi justru tantangan dalam era industri 4.0 sekarang. Dalam era industri 4.0 sekarang, kalau kita hanya mau tahu knowledge, kita mau tahu ilmu tertentu, kita tinggal lihat di Google aja. Kita belajar dari Google itu udah banyak sekali ya. Bahkan banyak sekali universitas-universitas terkenal di dunia yang kemudian membuka kelas-kelas online. Kita bisa akses itu. Nah kalau hanya itu yang kita tawarkan, ya kita nggak punya added value apa-apa, kita nggak punya nilai tambah apa-apa. Nah karena itulah justru dalam konteks era industri 4.0 sekarang, kita butuh kampus yang betul-betul menghasilkan manusia yang utuh. Maka disinilah menurut saya, nah values itu mesti masuk menjadi bagian dari pendidikan karakter. Sehingga ini memperlengkapi teman-teman yang punya intelektualitas yang bagus, IQ yang bagus. Nah ketika dia selesai, dia diperhadapkan dengan krisis di tengah-tengah masyarakat, dia nggak membeli, dia mau berjuang. Karena dia punya karakter itu, dia punya karakter itu. Nah saya kira itu menjadi tentangan dari kampus-kampus kita. Termasuk universitas-universitas kresteng. Mantap, menarik nih perbincangan kita kalau begitu ya. Bunga Riman, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai bertemu teman-teman.